selamat menikmati segala mara bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oke guys ya disini saya sedikit membahas yaitu saat kebaikan orang yang meninggal disebut-sebut nah disini guys berkenaan dengan yang kemarin istilahnya almarhumah Siti Sarah dan ini ada yang request juga yaitu Syu'eb dan Siti Sarah semakin benci semakin cinta official lyric video tapi sebelum menonton video ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW dimana disini disebutkan Rasulullah SAW bersabda sungguh jika Allah mencintai seorang hamba dia akan memanggil Jibril dan berfirman sungguh Allah mencintai si Anu maka cintailah dia olehmu maka Jibril pun mencintainya kemudian diserukan ke seantero langit sungguh Allah mencintai si Fulan maka cintailah ia dan seluruh penghuni langit pun mencintainya kemudian ia pun diterima di bumi dan hal yang serupa juga akan disebutkan berkenaan dengan kebencian hadis, riwayat, al-Bukhari, dan muslim kita mendengar tentang para ulama, ahli hadis, pedagang bahkan orang-orang yang biasa di jaman dahulu yang mendapat pujian serta simpati dari banyak orang bahkan ribuan orang yang hadir melayatnya barangkali Allah SWT memperbanyak jumlah pelayatnya dengan menghadirkan malaikat Allah dan jin-jin muslim bahkan mungkin saat ribuan orang hadir mengantarkan jenazahnya dari langit akan terdengar suara yang bergaduh Sheikh Al-Allama Ash-Syamsuddin Abu Al-Faraj Abdul Rahman bin Muhammad Al-Khatib Al-Maqdisi pernah bercerita aku sering mendengar kegaduhan datang dari arah langit yang mengiringi kematian sejumlah orang seperti kegaduhan manusia ia juga bercerita sejumlah sahabatku telah menceritakan kepadaku bahwa mereka mendengar suara gaduh yang datang dari arah langit mengiringi salah satu jenazah orang-orang yang diyakini kesolehannya Muhammad bin Yazid Al-Rifa'i berkata Umar bin Qais Al-Mala'i wafat di salah satu daerah Persia maka saat itu pun orang-orang berkumpul menghadiri jenazahnya tak terhitung jumlahnya tapi saat selesai dikebumikan tak seorang pun tampak di sana diceritakan oleh Qasim bin Asbak dari Ahmad bin Juhair Anas bin Malik r.a juga bercerita suatu hari satu rombongan pembawa jenazah melintas kemudian orang-orang memuji kebaikan jenazah itu mendengar itu Rasulullah s.a.w.t berkata pasti lalu satu rombongan lain yang mengusung jenazah juga melintas dan orang-orang menyebut keburukan-keburukannya maka Rasulullah s.a.w.t pun berkata pasti karena penasaran Umar r.a berkata demi bapak ibuku wahai Rasulullah saat melintas satu rombongan yang membawa jenazah lalu orang-orang memujinya dengan kebaikan engkau berkata pasti kemudian melintas satu rombongan pula yang lain yang juga mengusung jenazah dan orang-orang menyebut keburukan-keburukannya dan engkau pun berkata pasti Rasulullah s.a.w.t bersabda orang-orang yang kalian puji dengan kebaikan pasti baginya adalah syurga dan orang yang kalian sebut-sebut dengan keburukan pasti baginya neraka kalian adalah saksi-saksi Allah s.w.t di bumi ini kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini beliau mengatakan itu sebanyak tiga kali dalam redaksi lain yang diruayatkan dari Bukha disebutkan kemudian dikatakan kepada beliau Ya Rasulullah bagi yang ini engkau berkata pasti dan bagi yang itu engkau berkata pasti maka Rasulullah s.a.w.t bersabda orang-orang mu'min itu adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi ini Wallahu'alaikum bisawab daripada kutipan hadis ini Masya Allah yang kita tahu bahwasannya Al-Marhumah Siti Sarah senantiasa kebaikannya disebutkan oleh kita semua senantiasa kita merasa kehilangan dengan beliau maka insya Allah sesuai daripada hadis Nabi Muhammad s.a.w.t Nabi berkata pasti akan menjadi ahli surganya Allah s.w.t apabila si Mayit senantiasa disebutkan kebaikan-kebaikannya apabila si Mayit disebutkan keburuk-keburukannya maka pasti neraka adalah tempatnya Wallahu'alaikum bisawab oke guys semoga yang sedikit ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan juga tambahan ilmu bagi kita agar kita senantiasa menyebutkan kebaikan-kebaikan orang dan menyembunyikan keburukan-keburukan orang dan juga kita meminta kepada Allah agar kebaikan-kebaikan yang sudah kita perbuat diterima oleh Allah s.w.t baik langsung saja disini sudah siap ya videonya yaitu semakin benci semakin cinta official lyric video dari Su'aib dan Siti Sarah langsung saja kita play videonya let's go semakin benci semakin cinta Su'aib dan Siti Sarah Su'aib Allah 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 sedak kali guys lagu ini wuuh sedak semakin cinta wow liriknya dalam banget guys Allah wuuh sedak tuh ini pasangan yang banyak diidam-idamkan mestinya guys Masya Allah mari kita ciptakan keluarga Sakinah mawad dawa rahmah guys seperti ini kebahagiaannya Allah oke Masya Allah wuuh sedap sangat nih guys ini Allah sedak abang Su'aib dan Sakinah kalau nyanyi juga sedak guys bahagiaannya oke guys sudah selesai videonya so memang keren banget gimana menurut teman-teman kalau saya sih oke lah bukan oke lagi ya super amazing kalau menurut saya karena kenapa gitu kan liriknya itu sangat mendalam sekali dan ini Allah akbar ya ini apa namanya ya kayak kita tuh menonton video ini tuh kayak ya kita berhayal gitu kan keluarga kita bakal seperti ini gitu dan setelah kita tahu kehidupan daripada keluarga Su'aib dan Siti Sarah Almarhumah ini dan Masya Allah sekarang banyak sekali diperbincangkan kebaikan-kebaikan beliau Allahu Akbar Allahu Akbar ciri-ciri orang yang salih ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia meninggal maka senantiasa kebaikan-kebaikan itu senantiasa dibicarakan oke guys ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan sembunyikan kebaikan itu sehingga kelak ketika kita meninggal banyak orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan kita dan insya Allah kalau hati kita ikhlas daripada hati yang paling dalam ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala membantu menolong dan juga istilahnya bersedekah dengan ikhlas maka insya Allah balasannya tidak lain dan tidak bukan hanya surganya Allah subhanahu wa ta'ala ingat kita hidup ini hanya mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala dan niatkan semua kegiatan kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka insya Allah dalam kehidupan kita akan damai akan aman selamat apabila kita punya dunia maka ingat bahwasannya yang punya dunia itu Allah subhanahu wa ta'ala maka kembalikan kepada Allah apabila kita tidak mempunyai harta ataupun dunia ini maka ingat bahwasannya kita punya Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala selantiasa dalam diri kita maka insya Allah maka insya Allah kita akan bahagia dunia maupun akhirat karena kenikmatan cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah itu tiada taranya oke guys mungkin itu setiap video kali ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi pandemi ini dan buat kawan-kawan semua setelahnya yang ya kehilangan sanak familinya tetap harus tabah amalkan doa ini Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih